Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel saya teman-teman nah ini adalah lanjutan dari video yang kemarin ya teman-teman yang pernah yang sudah saya upload dan ini kita lanjut perjalanan ke ke paciran teman-teman kita lihat situasi menjelang berbuka kuasa di daerah paciran atau sekitaran WPL sana ya jadi kita coba sharing bagaimana keramaian dan kesibukan menjelang berbuka kuasa kalau disini gak begitu rame ya cuman kendaraan yang lalu-lalangnya yang lumayan rame nah ini di daerah paciran teman-teman lebih tepatnya sini masuk apa ya kandang loh ya kandang semangkun pokoknya masuk ke camatan paciran lah disini ada alfamara dan di depannya ada rumah sakit arsi kita lanjut terus ke timur ke arah paciran nanti mungkin sampai WPL kita lihat bagaimana kondisi di sanat apakah di WPL banyak jualan takjil aduh belum yang saya perhatikan sekarang kok jarang ada berbagi takjil ya di jalan-jalan kemarin juga jalan-jalan ya gak gak konten sih cuman jalan-jalan apa ya sama anak sore-sore menjalan buka kayak gini tapi gak ketemu ada apa ini berbagi takjil dan beberapa kali juga gak cuman sekali itu tak ya jarang ada di jalan-jalan berbagi takjil biasanya di depan naulas itu juga ada ternyata gak ada di depan cafe-cafe biasanya itu ada bagi-bagi takjil yuk sekarang gak ada gak begitu terlihat lah apa karena keadaan ekonomi yang agak seret juga kurang tahu tapi di sekolah anak juga masih ada pengumpulan takjil eh tapi gak juga ya ya kalau di daerah kalian gimana teman-teman apakah masih banyak terlihat di pinggir-pinggir jalan yang berbagi takjil kayak gitu kayaknya berkurang dari tahun kemarin kalau tahun kemarin masih rame banget hampir tiap keluar sore itu mesti ada walaupun gak ada itu pun karena waktunya ya teman-teman karena berbagi takjil itu cepat sekali jadi kita gak gak bisa pas tapi saya berkali-kali beberapa hari ini sering keluar sore gak menjumpai ada perbangkit takjil mungkin fokusnya di masjid-masjid mungkin teman-teman jadi kalau kalian mau berburu takjil itu di masjid sudah pasti dapet dapet ini masih latopwa seperti ini teman-teman kondisi menjelang berbuka puasa di daerah paciran ini sekitar jam 5 ini kalau gak salah gak begitu tampak keramaian mbak eko yang merek nah dikaciran malah malah lebih sepi seperti ini daripada di daerah lapang berundung setayu disana masih ramai disini sepi yang saya heran itu teman-teman yang tadinya berbagi takjil itu sekarang kok gak pernah lihat saya oh disini rame teman-teman banyak kendaraan lalu lalang kalau ke kanan ini ke acasa dan tebing kakfe teman-teman kita lurus saja kita coba intip bagaimana di WPL nanti kalau gak sempat berbuka di rumah cari takjil jalan lagi disini rame kendaraan lalu lalang teman-teman cuman untuk pusat keramaian biasanya karena banyak penjual-penjual disitu disini gak gak begitu terlihat ini SPBU paciran SPBU apa sini nyebutnya resort misalnya yang dekat dengan ini Tanjung Gangdo resort ini teman-teman nah sepertinya sepi-sepi saja teman-teman disini di apa ini di WPL juga ya seperti ini gak ada tanda-tanda apapun ya WPL juga sepi nah mungkin videonya saya akhiri sampai disini teman-teman di depan WPL ya dari tadi setatnya di daerah kandang semangkon mungkin ini di depan ini ada mixu di mixu pun sepi padahal sudah disediakan tempat-tempat kayak apa ya kursi-kursi itu buat berbuka dan sepi sekali terima kasih yang sudah nonton semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh